Jawa Jawa Bahrain bersahabat, Shin Taeyong pastikan persiapan timnas Indonesia tak ada kendala. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong memastikan bahwa perkara cuaca tak jadi masalah selama menjalani persiapan jelang lawan Bahrain. Ini karena cuaca bersahabat karena sejuk. Timnas Indonesia telah tiba di Bahrain, jelang pertandingan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Setelah tiba di Bahrain, Shin Taeyong pun langsung menggelar latihan di Hamilton Youth and Sport Ground pada minggu 6 Oktober 2024. Dalam latihan perdana timnas Indonesia di Bahrain ini, belum diikuti oleh semua pemain karena masih ada beberapa pemain yang datang terlambat. Walaupun belum lengkap, timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Bahrain dengan baik. Shin Taeyong mengatakan bahwa dalam latihan perdana ini, skuad Garuda memang belum lengkap. Hal ini karena masih ada beberapa pemain yang masih dalam perjalanan menuju Bahrain. Setelah itu, bakal ada satu pemain yang datang sedikit terlambat yakni Martin Paez. Pemain Visi Dallas itu berangkat dari Amerika Serikat, sehingga membutuhkan perjalanan yang panjang. Kini perjuangan keeper timnas Indonesia Martin Paez untuk datang ke Bahrain bikin supporter timnas salut. Kelar laga Portland Timers versus Visi Dallas di lanjutan Mayor Liga Soccer atau MLS 2024 yang berlangsung Senin 7 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat, Martin Paez langsung terbang ke Bahrain. Mengutip dari informasi yang dibagikan di akun Instagramnya at Martin Paez, keeper 26 tahun ini harus tiga kali transit untuk tiba di negara Asia Barat tersebut. Pertama, Martin Paez menjalani penerbangan dari Portland ke Dallas. Dari Dallas, Martin Paez harus menjalani transit lebih dulu di Dubai, Uni Emirat Arab atau UEA. Barulah dari UEA, pesawat yang membawa Martin Paez tiba di Bahrain. Lantas kapan Martin Paez tiba di Bahrain? Diperkirakan, ex-penjaga gawang timnas Belanda U21 ini meneret di Bahrain pada selasa 8 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Selain menjalani penerbangan yang melelahkan, Martin Paez juga harus berjuang pulih dari cedera pergelangan tangan yang dialami. Sekitar diketahui, ex-skipper FC Utrecht ini mengalami cedera beberapa menit Jelang Laga Visi Dallas versus San Jose Air Cuekis pada Kamis 3 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Di stories Instagramnya yang eksklusif, Martin Paez membagikan foto tangannya sedang ditusuk sejenis jarum akupuntur. Harapannya Martin Paez segera bugar dan siap tempur saat timnas Indonesia melawan kemarkas Bahrain. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.